Kepercayaan terhadap benda mati, hewan maupun manusia mungkin hanya ada pada zaman purba. Tapi, pada zaman modernisasi seperti saat ini, ada lho seorang anak perempuan di Nepal yang dipercaya merupakan sang dewi titisan. Bahkan raja di berbagai negara di dunia saja, sampai harus tunduk dan menghormatinya. Di Nepal, masyarakat percaya bahwa kehidupan mereka dilindungi, dijaga dan diawasi oleh seorang dewi yang bernama Dewi Thaleju. Dalam tradisinya, mereka mempercayai adanya seorang manusia yang diculuki Dewi Kumari yang terlahir sebagai titisan Dewi Thaleju. Dewi Kumari sendiri merupakan dewi hidup yang disembah oleh umat Buddha dan Hindu di Nepal. Uniknya lagi nih gengs, anak yang bernama asli Nihira Bajeraharia pernah diangkat menjadi Dewi Kumari sejak usianya 5 tahun. Sejarahnya nih gengs, pada masa pemerintahan dinasti Mala, setiap kota yang berada di Kathmandu, Valley Nepal, memiliki seorang kumari atau Dewi Perawan. Selama berabad-abad, masyarakat Nepal di Kathmandu memuji anak perempuan yang menjadi sosok kumari. Bahkan, tak jarang pemimpin dari berbagai negara yang mempercayai keberadaan Dewi Kumari juga datang beribadah dan memuji sembari meminta restu saat hendak membuat peraturan baru di negara mereka. Anak-anak yang diangkat menjadi Dewi Kumari merupakan anak perempuan berusia mulai dari 3 tahun. Cara pemilihannya pun terbilang unik. Anak-anak perempuan yang masih kategori Batita dikumpulkan dalam sebuah kamar yang gelap dan diminta untuk berdoa. Kemudian, para pendeta akan mencari pertanda yang disebut sebagai Batis Laksanas atau 39 Ciri Kesempurnaan Fisik. Di antaranya, paha menyerupai paha rusa, dada bidang layaknya singa, dan bulu mata menyerupai hewan sapi. Selain itu, kumari yang terpilih biasanya tidak memiliki noda atau bekas luka dalam tubuh mereka. Nah gengs, ketika terpilih, Dewi Kumari tak diperbolehkan untuk menginjak tanah. Ia diharuskan untuk tinggal dan menetap di kuil sepanjang hari, serta memulai hidup sebagai Dewi Yang Mulia. Ia juga tidak diperbolehkan berbicara dengan orang lain kecuali keluarganya. Orang-orang di berbagai belahan dunia yang berkesempatan mengunjungi singgah sananya senantiasa berlutut dan berdoa di hadapannya. Ia hanya akan keluar kerajaan pada saat perayaan festival keagamaan seperti perayaan Boto Jatra. Status Dewi dengan sendirinya akan berubah pada saat sang anak mengalami masa pubertas. Tapi kamu tahu gak gengs, apa keistimewaan menjadi Dewi Hidup di Nepal? Pemerintah membayar 1,2 juta per bulannya saat masih menjadi Dewi Kumari. Bahkan saat melepas status Dewi nih, sang anak masih mendapatkan 600 ribu per bulannya. Wuhh, gak usah susah payah kerja tiap bulan dapet duit. Selain itu, ada juga nih mitos terkait Dewi Kumari. Setiap pria yang jatuh cinta dengan Dewi Kumari akan mati karena mengalami hemoptisis atau batuk darah dalam waktu 6 bulan perkawinan. Kalau gitu gak nikah-nikah dong Dewinya. Meski tradisi pemilihan Dewi Kumari terus berlangsung, aktivis hak asasi manusia dan pusat rehabilitasi wanita Nepal, Worej, menentang dan mengutuk tradisi Kumari yang mereka anggap merampas masa kecil seorang anak perempuan. Duh, benar juga sih. Bahkan pengakuan Nihira, mantan Dewi Kumari mengaku kesulitan beradaptasi saat memasuki masa remaja layaknya orang normal. Tak hanya kesulitan beradaptasi, Bertahun-tahun menjadi Dewi Kumari membuatnya kesulitan berjalan dengan baik saat mulai menjalani hidup normal, gengs. Gengs, menurutmu gimana sih? Apa sebaiknya tradisi ini dihentikan atau dibiarkan terus berlangsung demi menghargai sebuah tradisi? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar dong. Sekian dulu video kali ini. Sebelum merancang, jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah nonton and goodbye.